Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang udah ngasih kita banyak nikmat Dari sejak kita dalam kandungan ibu kita Sampai hari ini Allah gak pernah berhenti ngasih kita nikmat Yang bahkan sebagian besarnya kita udah lupa Atau sebagian besarnya kita gak mampu untuk menghitung satu persatu Tapi yang jelas kita bertahan sampai hari ini Dalam keadaan sehat Dalam keadaan beriman insyaallah Dan dalam keadaan istiqomah Ini adalah bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita Cukuplah tiga ayat yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Dhuha Menjadi renungan buat kita Kalau Allah tuh gak pernah ninggalin kita Bahwa sepanjang hidup Allah selalu ngasih kita nikmat Dalam keadaan apapun Dalam keadaan kita yatim Dalam keadaan dol Dalam keadaan ail Allah tetap kasih kita nikmat Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Rahman Setiap hari Allah itu sibuk Maksud sibuk disini Setiap hari Allah memberikan nikmat Anugerah pemeliharaan kepada hambanya Tanpa henti Setiap hari Ini menjadi ayat-ayat renungan buat kita Untuk selalu bersyukur Dan ketika kita bersyukur pun Allah bukan hanya akan menerima rasa syukur kita Tetapi membalasnya dengan nikmat yang berlipat ganda Kemudian yang kedua Salawat dan salam Semoga terlimpah curahkan Kepada Nabi besar Muhammad Salallahu alaihi wasalam Nabi Muhammad yang udah Memperkenalkan Kepada kita semua Kepada manusia tentang Visi hidup Dulu tuh orang Arab Jahiliyah Sebelum datang Nabi Muhammad itu Gak tau visi hidup Mereka cuma tau hidup itu Berakhir dengan kematian Jadi visi mereka itu adalah dunia Kalau udah mati Yang mereka harapkan apa? Mereka dikenang di dunia Kalau udah mati Yang mereka harapkan apa? Kubur mereka itu Didatangi banyak orang Kemudian dibanggakan Alha kumut takasur Hatta zur tumul makawabir Yang mereka pengenin selama hidup Adalah takasur Tafakur Mengadu banyak harta Memamerkan banyak Kekuasaan Lalu mereka menjadi orang Yang menyembuhkan diri Kepada sesama manusia Itulah visi mereka Visi mereka intinya adalah dunia Mereka selalu mendahulukan dunia Dunia Inilah visi hidupnya orang Arab Pada masa jahiliyah Sebelum Nabi Muhammad Mengajarkan kepada mereka Visi yang lebih jauh daripada itu Dan inilah masalah Yang menjadikan kehidupan mereka itu Gak nyaman Baik masalah pribadi Ataupun keluarga Bahkan masyarakat Karena semuanya berujung dengan Gimana cara mengumpulkan lebih banyak dunia Gimana cara mendapatkan lebih banyak dunia Gimana cara bisa Exist di dunia Gimana cara supaya Lebih banyak yang menghargai dunianya Lebih banyak yang memuji Lebih banyak yang mengenal Lebih banyak harta Lebih banyak keturunan Dan seterusnya Dan seterusnya Sehingga dengan Visi dunia ini Menjadikan hidup mereka itu Penuh dengan Persaingan yang tidak sehat Antara satu kabilah Dengan kabilah yang lain Antara satu orang Dengan orang yang lain Ini karena ngejar dunia nih Jadi bisa dibilang kayak Awal dari banyak masalah Hidup manusia itu adalah Ketika dunia menjadi Visinya Ketika dunia menjadi Goals dalam hidupnya Ketika dunia menjadi Sesuatu yang Penting di dalam hatinya Ini awal dari masalah Lalu datanglah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Memperkenalkan kepada mereka Visi yang lebih jauh Daripada itu Yaitu akhirah Nah ketika Nabi mengajarkan tentang akhirat Awalnya orang Arab itu Merasa kayak bingung Akhirat itu apa Kok kita gak pernah dengar Istilah akhirat selama ini Udah lebih dari 100 tahun Kata akhirat ini Udah gak pernah di-browsing lagi Udah lebih dari 100 tahun Kata akhirat ini Udah gak pernah jadi hashtag Udah lebih dari 100 tahun Kata akhirat ini Udah gak pernah di-mention Jadi kayak kata yang udah hilang Dari Google Kata yang udah hilang Dari social media Kata yang udah hilang Dari lisan Orang-orang yang berbicara Udah gak ada kata akhirat Yang ada hanyalah Dunia-dunia-dunia Dengan hartanya Dengan masalah Apa Cintanya Dengan masalah entertainnya Dan seterusnya Dan seterusnya Kekuasaan Kemudian bermegah-megahan Pamer Sombong Persaingan Perdagangan Dengan segala kezolimannya Sehingga kata akhirat ini Udah gak pernah lagi terdengar Ketika Nabi SAW Pertama menyebut kata Akhirat Atau mengajarkan kepada mereka Tentang akhirat Sebagian besar dari mereka itu Merasa heran Apa itu akhirat Lalu Bagaimana cara kita Mendapatkan akhirat Kenapa ada kehidupan Setelah kematian Ini yang kemudian Diajarkan oleh Nabi Sedikit demi sedikit Sampai akhirnya Merubah Pola fikir Lalu merubah selera Lalu merubah behavior Sampai kemudian Merubah Sosial Ataupun Culture Masyarakat Yang ada pada masa itu Dimulai dari Memperkenalkan Konsep Akhirat Memperkenalkan Kisi akhirat Kepada mereka Lalu dengan akhirat itu Berubah juga selera mereka Karena kalau udah Sudah diperkenalkan Tentang surga Tentang Kehidupan Di dalam Kehidupan Setelah kematian Di padang masyar Dan seterusnya Dan seterusnya Maka seleranya Sedikit demi sedikit Berubah Yang tadinya Habis-habisan Untuk dunia Sekarang mulai berdamai Karena ada yang lebih baik Daripada dunia Yang tadinya Dunia itu Segalanya Sekarang dunia bukan Segalanya Yang tadinya Dunia itu Adalah pencarian Yang Totalitas Sekarang Dunia itu Dibagi dengan Akhirat Akhirnya Karena seleranya Udah sedikit Bergeser Kepada akhirat Maka Secara mental juga Secara perilaku juga Mereka mulai Lebih In soft Mulai lebih baik Enggak se Apa Enggak se Kalau awal Mencari dunia itu Kan terlalu Ini ya Terlalu Agresif Obsesinya itu Berlebihan Sekarang mulai Agak Bukan gak bersemangat Tetap bersemangat Mencari dunia Tapi dia masih Mau berdamai Kalau apa yang dia cari itu Ternyata Kayak ada masalah Kemudian ada halangan Kemudian gak sesuai Dengan ekspektasinya Dia mulai berdamai Kenapa? Karena gak ada yang rugi Kalau yang dicari akhirat Inilah Hal yang Salah satu Hal paling penting Yang diajarkan Nabi Dengan risalah Islamnya Bahwa Kehidupan kita itu Bukan hanya Di dunia Tapi kehidupan kita itu Di akhir Ini Konsep berfikir Yang dibangun Nabi Salah Dan teman-teman Yang dirahmati Allah Ada satu pertanyaan Yang mungkin Jadi Pembuka Buat kita Kalau pengen Melihat Konsep berfikir ini Kenapa sih Akhirat itu penting Kenapa ini harus jadi Harus jadi Sesuatu yang Kita coba Dalami Sampai menjadi Sesuatu yang Kerasa di hati kita Iman Pertanyaannya adalah Apa Bedanya Orang yang cinta Dunia Dengan orang yang Cinta akhirat Efeknya apa Orang kalau misalnya Terlalu cinta dunia Efeknya apa Dan orang kalau Terlalu cinta akhirat Efeknya apa Biasanya Biasanya Orang yang Kalau terlalu cinta dunia Orang yang Kalau habis-habisan dunia Apalagi kalau dunia itu Ada di hatinya Itu efeknya adalah Terjadi ketidaknyamanan Persaingan tidak sehat Saling menikuh Saling menyakiti Saling menghalangi Kemudian rebutan Sedangkan Kalau orang mencintai akhirat Biasanya dia Efeknya justru sebaliknya Dia akan Saling menolong Saling menguatkan Saling mendukung Saling menutup air Dan seterusnya Dan seterusnya Kenapa? Karena dia Mencintai akhirat Kok bisa seperti itu? Kenapa orang Kalau mencintai dunia Maka kehidupan sosialnya Jadi tidak baik Sedangkan kalau mencintai akhirat Kehidupan sosialnya Menjadi lebih Lebih baik Kenapa? Karena Dunia itu adalah Seperti harta yang sedikit Tapi di Perebutkan rame-rame Itulah dunia Dia harta yang Sedikit Tapi direbutin Rame-rame Sedangkan akhirat Harta yang banyak Kemudian dibagi Di antara orang yang sedikit Biasanya yang sedikit ini Kalau di Apa? Di Keroyok rame-rame Kan jadi gak nyaman tuh Kayak kita misalnya Sebutlah Satu ruangan Kecil Sementara Kita rame Sebutlah ruangannya Empat kali empat Tapi pesertanya ada Misalnya dua ratus orang Kira-kira nyaman gak Berada di ruangan itu Gak nyaman Karena ruangannya kecil Kapasitasnya kecil Tapi pesertanya Atau orangnya Bah Banyak Itulah dunia Sehingga gak akan nyaman Tapi dunia Bah Gede Ustaz Ya Tapi lebih gede lagi Hawa nafsu manusia Sehingga dengan Hawa nafsu manusia Yang sebesar itu Satu orang Dikasih dunia Dan seisinya aja Masih ngerasa Belum kenyal Sedangkan akhirat Itu seperti ruangan Yang seribu kali Apa Atau minimal Seratus kali seratus Diisi oleh Hanya Sepuluh orang Akan lega banget Sehingga gak ada yang Rebutan kursi Gak ada yang Rebutan space Gak ada yang Rebutan pojok Karena di Ruangan yang segede itu Mereka bisa Menguasai area yang Yang terserah mereka Mereka bisa guling-guling Mereka bisa main Futsal Mereka bisa Apa segala macam Petak rumpet Apalah terserah Karena ruangannya Gede Sedangkan orangnya Sedih Sedikit Sebaliknya dunia Seperti ruangan yang kecil Tapi orangnya banyak Sehingga Kalau kita hanya Mengejar dunia Pasti gak akan nyaman Analogi lain Kayak gini Nyamannya Mengejar akhirat Dan gak nyamannya Mengejar dunia Ada dua orang Nangis Sama-sama Ngeluarin air mata Yang satu Nangis Karena habis diputusin Pernah? Oh gak pernah nangis Diputusin sih pernah Cuman gak nangis Atau gak pernah diputusin Atau pernah pacaran Intinya Berarti Sudah pacaran Gak ada yang mau Nangis Karena diputusin Nangis Karena diputusin Ya gitu deh Curhat Sama nangis Menangisi dosa-dosa Pernah? Pernah 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 dua-duanya? Pernah Nah bagi yang pernah Dua-duanya Kan sama-sama nangis nih Yang satu nangis Habis diputusin Yang satu lagi nangis Karena dosa-dosa Kira-kira Lebih nyaman nangis Nangisnya mana? Nangis Nyaman lagi Udah Berarti bukan Karena dosa-dosa nih Karena selapa Gak bisa bikin dosa itu lagi Ustaz sekarang Udah gak bisa Jalan berdua Ustaz sekarang Udah gak bisa Nongkrong sama teman-teman Sambil minum Ustaz udah Nah ini bukan Menangisi dosa Menangisi gak bisa Berbuat dong Itu beda Kalau kita Rasain nih Ini agak-agak maksa ya Tapi kayaknya Emang kayak gitu Kalau kita rasain Nangis Karena diputusin Nangis karena kita Kayak gak dapet target kita Nangis kayak Misalnya ada mata kuliah kita Yang gak Apa Apa yang gak lulus Nangis karena dosen Pembimbing kita itu Ribet banget Sehingga judul kita Ditolak aja Nangis karena Mungkin Apa Misalnya urusan-urusan Kerjaan Urusan karir Urusan Entertainment Kayak kalau di Indonesia Orang pengen Liburan Tapi ternyata Macem Gitu kan Males banget ya Dibandingkan dengan Nangis Karena urusan-urusan Agama Contoh misalnya Kayak Nangisi dosa Menangis karena Terharu membaca Ayat Al-Quran Menangis karena Mendengarkan cerita-cerita Para nabi Itu pasti beda Rasanya Padahal sama-sama Nangis Begitu juga Lelah Lelah dengan dunia Dengan lelah dengan Urusan akhirat Itu rasanya beda Sehingga Disini ketahuan banget Salah satu faktor Orang happy Orang bahagia Orang bisa Merasakan Kenyamanan hidup Itu diawali Dengan apa Yang dia cari Dunia kah Atau akhirat Lalu muncul lagi pertanyaan Yang kesannya itu Dibentur-benturin Kalau gitu kita tinggalkan dunia aja Ustadz Kita gak usah Ngerjain apa-apa Kita abaikan aja dunia Enggak Disini yang saya pengen Kita bareng-bareng memahami Konsep Visi akhirat itu adalah Bukan kita ninggalin dunia Kita masih hidup disini Kita masih makan Kita butuh tempat tinggal yang hangat Di musim dingin Kita butuh jaket yang tebal Kalau lagi musim dingin Kita butuh keluarga Kita butuh orang yang bisa jadi Tempat sandaran kita Buat cewek-cewek gitu kan ya Tempat bersandar Yaudah sandaran aja di Sofa gitu Enggak Dia butuh Saya kemarin baru dengar cerita Di Jepang itu kan sampai ada Kayak jasa yang aneh-aneh ya Saya jadi penasaran sih Disini tuh ada jasa yang aneh-aneh Ada jasa temen curhat gitu kan ya Bener gak sih Gak tau Saking kesepiannya tuh Kayak pengen cari Temen curhat Dia dibayar hanya untuk dengerin curhat Terus ada lagi temen yang Apa jadi Bantal Untuk apa Lengannya jadi bantal Untuk bersandar Hanya ada yang curhatnya di Di cafe Ada yang curhatnya di tempat tidur Curhat doang Tapi gak ngapa-ngapa yang curhat Itu dibayar Kata temen saya di Tokyo Jadi jasa aneh-aneh Kalau bahkan Dua tahun yang lalu Pas saya pertama balik ke Jepang Lagi ramai tuh Lagi kayak trending topic ya Ada bunuh diri online Jadi bisa kayak request gitu Lo mau dibunuh dengan cara apa Diracun Digantung Atau diputusin Yang paling sakit tuh yang ketiga Soalnya caranya lembut Tapi mematikan Eh kita jadi adik kakak aja ya Tapi bahaya banget Cuman ada yang lebih kejam loh temen-temen Bukan jadi adik kakak aja Eh kita jadi anak dan ibu aja ya Itu tuh lebih kejam Dan itu bahasa fikinya Zihar Ada di dalam Surat curhat Yaitu surat al-guja adalah Itu diputusin dengan cara yang kejam Intinya adalah Balik lagi kepada tadi Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Memperkenalkan kepada kita Tentang Visi akhirat Untuk kita letakkan di hati Bukan di tangan Jadi konsepnya gini Letakkanlah dunia itu Di genggaman kita Jangan di hati kita Letakkan dunia itu Di dalam Genggaman kita Maksudnya Kita emang harus Nguasai dunia Kita emang harus Memiliki dunia Kita emang bagus banget Kalau kita bisa Mengumpulkan dunia Tapi Jangan pernah Meletakkan dunia itu Di dalam Hati Karena yang dilarang itu Bukan memiliki dunia Yang dilarang itu Mencintai dunia Makanya ketika Nabi Mengkhawatirkan nasib umatnya Maka para sahabat bertanya Apa penyakit mereka Pada masa itu Ya Rasul Kata Rasul Wahan Apa itu wahan Ya Rasul Hubud dunia Mencintai dunia Bukan memiliki dunia Bukan memiliki dunia Karena toh diantara Sahabat Nabi itu Ada yang kaya raya Kayak Usman Kayak Abdurrahman bin Auf Bahkan istri Nabi juga Kayak raya Khadijah Kemudian Paman beliau Abbas Kemudian siapa lagi Bahkan diantara Para ambian Ada yang kaya raya Salah satu Nabi yang kaya raya Itu Nabi Ibrahim Ibrahim itu Kaya banget Kekayaannya bisa diukur Dengan Setiap malam Beliau Menyembeli Seratus ekor ontah Untuk memberi makan Kepada para tamu Seratus ekor ontah Satu ontah itu Sebutlah Ontah potong ya Karena ontah itu Macem-macem Ada ontah yang dipakai Untuk kayak Berdagang gitu Keluar negeri Itu satu ekornya Bisa dua miliar Tiga miliar Kayak satu Langur jini lah Satu ontah Itu namanya Rahilah Tapi kalau ontah potong Itu satu ekornya Kurang lebih lima puluh juta Kali seratus Berapa tuh Lima miliar ya Berarti satu malam Nabi Ibrahim Mengeluarin Hartanya Lima miliar Hanya untuk Ngasih makan Para tamu Yang datang Ke Masjid Al-Aqsa Sebagai Penziarah Ini kekayaan Nabi Ibrahim Apakah beliau Cinta dunia Enggak Jadi Meletakkan dunia Di genggaman itu Dalam Islam Itu tidak dihina Tidak tercelah Itu baik banget Itu keren Sehingga Kalau kita jadi orang Yang konglomerat Orang kaya Orang sukses Secara karir Exist followersnya Banyak Subscribersnya Banyak gitu kan Kayak Atah Sampai Sebelas juta Misalnya Jangan lupa Subscribe Belum ya Oke Balik lagi ya Jadi Kayak Exist Kemudian Kayak Terkenal Kebanyak Harta Anaknya Banyak Selama dia Bijak gitu kan Bukan hanya banyak Tapi terlantar Tapi dia bijak Bahkan sekarang Masalah di Jepang Kalau gak salah Mereka Justru lagi Disupport Oleh Pemerintah Supaya punya anak kan Kalau kita malah Di Aborsi KB kan Jangan banyak anak Dua aja cukup Kalau disini Kalau bisa yang banyak Gitu Jadi kayak Agak-agak jomblang Beda banget nih Programnya Artinya Itu gak masalah Punya keturunan yang banyak Punya Temen yang banyak Jalan Main Nongkrong Happy Fun Dan seterusnya Itu gak masalah Kalau itu adanya Cuman di genggaman Kita Bukan di hati kita Makin besar juga Penyakit kita Makin panah Masalah kita Tapi kalau dunia itu Ada di dalam genggaman kita Banyak Sementara di hati kita Sementara di hati kita gak ada Maka itu suatu kebaikan Dan memang harusnya Orang yang beriman itu Memiliki dunia Karena dunia di tangan Orang yang beriman Akan menjadi kebaikan Untuk orang banyak Khairun nas Amfa'uhun Linnas Sebaik-baik manusia Yang paling banyak Manfaatnya untuk Orang lain Dunia di tangan Orang yang beriman Misalnya Kekuasaan Di tangan orang yang beriman Maka itu sebaik-baik Kekuasaan Harta Di tangan orang beriman Sebaik-baik Harta Ketenaran Di tangan orang yang beriman Sebaik-baik ketenaran Sayan Ilmu pengetahuan Di tangan orang yang beriman Sebaik-baik ilmu pengetahuan Dan seterusnya Dan seterusnya Tapi sebaliknya Kalau ini semuanya Di tangan orang-orang yang Fajir Orang yang durhaka Orang yang udah gak beriman Ditambah lagi durhaka Dia zolim kepada manusia Maka ini Seburuk-buruk Kondisi dunia Ketika ditarun Di tangan orang yang tidak baik Makanya Kalau kita Dengar cerita Para penguasa-penguasa Islam Yang pernah Sukses Kayak ada Harun al-Rashid Kemudian ada Umar bin Abdul Aziz Kemudian ada Muhammad Al-Fati Ada sejarah Islam Salah satunya Mungkin yang cukup spektakuler Itu Umar bin Abdul Aziz Yang dalam hitungan Hanya Tiga tahun saja Dia bisa merubah Masyarakat yang tadi Banyak yang miskin Sekarang Gak ada yang Mau menerima zakat Kenapa? Karena kekuasaan Di tangan orang yang beriman Gitu juga harta Ketika berada di tangan orang yang beriman Seperti Khadijah Seperti Abdul Rahman Seperti Osman Maka harta ini akan menjadi Manfaatnya untuk orang bayang Salah satunya Kisah Usman membeli sumurnya orang Yahudi Di Madinah Ketika orang-orang Merasa Airnya udah pada kering Musim kemarau panjang Yang tersisa Cuman satu sumur Dan itu milik orang Yahudi Dan karena orang Yahudi ini Suka Mengambil keuntungan Dari Masalah orang lain Dari penderitaan orang Dia naikin harga air Berlipat kali Jadi kayak monopoli Gitu Dia naikin harga air Sehingga banyak orang Yang gak sanggup beli air Nabi pun kemudian Mengbuka Kayak tender Siapa diantara kalian Yang mau membeli sumur Orang Yahudi Langsung Usman Angkat tangan Saya aja sendiri ya Rasul Tadi kirain mau patungan Ternyata Usman Angkat tangan Saya aja sendiri Begitu Usman Angkat tangan Saya aja sendiri Rasulullah tersenyum Kemudian Usman Datang kepada orang Yahudi Menawarkan Supaya bisa membeli sumurnya Kata orang Yahudi Saya gak akan menjual Kata Usman Semurkan harganya berapapun Kata dia Saya gak akan menjual Kalau gitu setengahnya saja Setengahnya milik kamu Setengahnya jual kepada saya Setengahnya ya berapa Ya terserah kamu Kata Usman Dia sebutkan angkanya Usman gak nawar Sakim Izzah Ini orang kaya Yang beriman Kalau nawar kan Kayak gengsi gitu kan Kalau nawar Ketawar Berarti dia Duitnya pas-pasan Makanya nawar Kalau duitnya berlebih Ya gak perlu nawar Berapa nih Kayak misalnya Kalau di Indonesia itu Kita naik Ojek gitu ya Kalau sekarang sudah online Kalau dulu gak ada onlinenya Misalnya Atau kayak Kita beli baso gitu Mam berapa 15 ribu Gitu Oh yaudah Kasih aja 20 ribu Ini gimana kembaliannya Ambil aja Kenapa Orang kaya kan Segitu doang orang kaya Tapi kalau misalnya Berapa 15 ribu Mahal banget Saya setengah aja Setengah porsi 15 ribu Itu bukan setengah Sepertiga ya Kenapa nawar Karena dia uangnya Pas-pasan Usman Gak nawar Izzah Islam itu dia bawa Menjadi Sangat terhormat Sehingga orang segan Sama Islam Berapa kata Usman Disebutkan angkanya Dalam Dalam Apa Angka Dalam harga emas Berapa kilogram emas Gitu Yaudah Tunggu disini Usman pulang Bawa emas Cash langsung dikasih Orang yang udih tuh kaget Dan dia nyesel Kenapa saya kasih harga segitu Harusnya lebih tinggi Kalau lebih tinggi Pasti Usman beli Dan kata Usman Kalau dia minta 10 kali lipat dari itu Saya tetap akan memberikan Cuman kan udah Dilelang Jadi udah gak bisa dirubah Oh yaudah deh Dilelang Dilelang Gak bisa Udah Usman beli setengah Sehingga hari Ketika menjadi Jatahnya Usman Maka Usman Membebaskan orang Semuanya mengambil air Disitu gratis Dan kerannya lagi Bukan hanya orang yang muslim Bahkan orang Yahudi Yang miskin pun Boleh mengambil air Dilelang Jatahnya Usman Yahudi Nasrani Muslim Semuanya mengambil air gratis Inilah artinya Islam Rahmatan Lil'alamin Bukan Rahmatan Lil'alamin Muslimin saja Tapi Lil'alamin Hari ketika jatahnya Yahudi Udah gak ada orang yang Gantri beli air Rugi kan Yahudinya Karena kemarin udah pada Lantri Dan Usman Ikut membagi-bagikan air Dia yang punya Bukan cuma ngasihin gratis Tapi dia ikut Nimbah Terus dibagi-bagiin Satu persatu Sampai beres Dari pagi sampai sore Besoknya Tidak ada lagi yang ngambil air Perang hubung hari ketiga Hari ketiga Rame lagi Hari keempat Sepi lagi Pokoknya hari ganjil Rame Hari genap Sepi Sampai akhirnya Orang yang mulai ini Datang ke Usman Usman Belilah sumur saya Sekarang mulai Bagging Bagging gitu Mulai gemis Usman belilah sumur saya Kata Usman Saya udah gak butuh Karena udah cukup Setengahnya Tapi saya mau gini Gara-gara kamu beli Saya gak Akhirnya gak ada yang beli Air lagi Daripada gitu Mending saya jual aja Terserah kamu deh Usman Berapa aja harganya Nah sekarang akhirnya Dibeli lah oleh Usman Dengan harga yang murah Yang kalau ditotal Seandainya orang Yahudi ini Tadi menjual sumur utuh Mungkin dia dapat Angka lebih gede Daripada dia jual setengah Sekarang harganya Setengah plus Nambah dikit Kalau tadi Harusnya utuh Satu sumur Inilah tamak ya Ketamakan manusia Kadang-kadang buat dia rugi Akhirnya sumur itu Dibeli oleh Usman Dan setiap hari gratis Untuk siapapun Yang membutuhkannya Sumur itu Berkembang menjadi Kebun korba Yang ada Puluhan ribu Pohon korba Di dalamnya Satu pohon korba Sekali panen Kan setahun Tiga kali panen Kalau yang subur Tiga atau dua kali panen Sekali panen Itu satu pohon itu Menghasilkan minimal Seratus kilogram Korba Satu korba Harganya sekitar Tiga ratus ribu rupiah Kalau dirupiahkan Kalau yang biasa Yang bagusnya Setengah juta Lima ratus ribu Satu kilo Dikali seratus Kilo Dikali sekian Puluh ribu Pohon Dan itulah Hasil yang didapatkan Usman Setiap tiga bulan Dari situ berkembang Menjadi aset-aset yang sangat banyak Dari situ berkembang Jadi banyak Perusahaan Dari situ berkembang Jadi hotel Bintang lima Sampai hari ini Di Madinah Usman Punya warisan itu Yang dinamakan dengan Yayasan Usman bin Affan Sampai hari ini Sudah 1400 tahun Namanya Yayasan Usman bin Affan Dikelola oleh Pemerintahan Saudi Kormanya Asetnya Hotelnya Dan itu semua hasil Profitnya setiap tahun Dibagi-bagikan Untuk orang-orang yang Kurang mampu Baik itu korban perang Kelaparan di Somalia Di mana-mana Itu tuh gede banget Walaupun dia bukan Orang terkaya di dunia Tapi maksudnya Lumayan besar gitu Amal jari ya Pahala jari ya Ini harta Ditangkan orang yang beriman Setelah tadi Kekuasaan Ditangkan orang yang beriman Apalagi misalnya Ketenaran juga kayak gitu Ditangkan orang yang beriman Apalagi Teman Yang banyak Ditangkan orang yang beriman Militer Kemampuan Berperang Ditangkan orang yang beriman Semua Dunia Kalau ditaruh Di genggaman orang yang beriman Maka dia menjadi rahmah Menjadi kebaikan Tapi kalau ditaruh Di hatinya Itu menjadi musibah Sehingga yang dimaksud Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi salam Menjadikan akhirat Sebagai visi Itu maksudnya Membawa akhirat Masuk ke dalam hati Dan meletakkan dunia Dalam genggaman Itu baru Ada orang yang digenggamannya Gak ada dunia Dia digenggamannya itu kayak Dia gak megang apa-apa Kecuali sedikit Dari dunia Apakah dia orang yang Paling cinta akhirat Belum tentu Karena orang yang Mencintai akhirat Dan tidak mencintai dunia itu Jangan dilihat dari Apa yang dia pakai Lagian ketika Nabi menjelaskan Tentang arti sombong Nabi bilang Gak akan masuk surga Orang yang di dalam hatinya Ada Ada Kesombongan Sekecil Sahabat bertanya Ya Rasulullah Tapi kita kan Suka pakai baju yang bagus Kita kan suka pakai Kendaraan yang bagus Apa itu Termasuk sombong Ya Rasul Kata Nabi Bukan Sesungguhnya Sombong itu adalah Menolak kebenaran Dan merendahkan Orang lain Berarti Memakai pakaian yang bagus Kendaraan yang bagus Rumah yang layak Dan seterusnya Dan seterusnya Itu bukan bagian dari Mencintai dunia Atau sombong Itu bagian dari Meletakkan dunia Di dalam genggaman kita Ini visi Akhirat Yang diajarkan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Salah satu diantara Da'wah beliau Ketika beliau Diutus kepada manusia Teman-teman Yang dirahmati Allah Sallallahu wa ta'ala Inilah yang kemudian Menjadi salah satu Motivasi Teman-teman di Indonesia Dalam Sebuah trend Hijrah Karena emang Da'wah saya Sejak 4 tahun yang lalu Kita membuat Pemuda hijrah Dulu kan belum ada Trend hijrah yang masif Seperti sekarang ya Yang kemudian berkembang Jadi industri Berkembang jadi banyak event Termasuk kayak Hijrah Fest Muslim United Banyak lagi lah Sekarang malah Mau bikin jomblo fest Jomblo? Kasian ya Kalau dibikin fest aja Maksian Karena dibikin festival Jadi kami mau dijadikan Sebagai festival Ya artinya Itu berkembang Menjadi trend Karena emang awal Da'wah pemuda hijrah Ketika kita bentuk 4 tahun yang lalu tuh Saya sadar Indonesia ini terlalu gede Penduduknya lebih dari 200 juta Dan 2020 Kita akan mengalami Bonus demografi Dimana 60% lebih Dari penduduk Indonesia Itu adalah anak muda Dengan jumlah segitu Berarti kurang lebih Kalau 60% Lebih dari 100 juta Penduduk Indonesia Itu adalah anak muda Yang berusia antara 13 tahun 13 sampai 35 tahun Itu adalah penduduk Indonesia Lebih 100 juta Akhirnya ketika kita bikin Pemuda hijrah Saya berpikir Banyak orang ketika Buat sebuah Program da'wah Mereka bikin pesan trend Dan itu bagus Keren banget Saya respect malah Cuman kalau mau dilihat Secara keseluruhan Mungkinkah kita Membuat pesan trend Untuk menjadikan 100 juta lebih Anak muda Indonesia Sebagai santrinya Mungkin gak Gak mungkin Mana ada pesantren Yang santrinya 100 juta Sejuta aja gak ada Paling banyak 20 ribu Pesantren Pesantren gede Yang legend banget Di Jawa Timur Jawa Tengah gitu kan Itu kan 20 ribu 30 ribu Santrinya Alumni Alumni mungkin udah Hampir 100 ribu Tapi gak ada yang 1 juta Santrinya Gak mungkin Terus gimana caranya Kita menjadikan Anak muda Indonesia Yang 100 juta lebih Itu nyantri Berarti saya gak bisa Bikin pesantren Saya harus menyebarkan pesan Lewat tren Makanya namanya Pemuda hijrah Misi kita tuh bukan Bikin pesantren Tapi menyebarkan pesan Lewat tren Makanya namanya pesan Underscore tren Pake D Pesan Underscore Tren Oke nanti bisa Cek di IG nya Baru kita bikin juga IG nya Karena emang mau kita bikin Sebuah kawasan Khusus buat Kayak Kalau bahasa kita tuh Masjid yang Youth friendly banget lah Masjid yang Memfasilitasi Semua kebutuhan Anak muda Karena masjid-masjid yang Keren Yang bangunannya megah Itu udah banyak Di Indonesia Tapi masjid yang Fasilitasnya Youth banget Itu kayak Saya belum pernah dengar Ada itu Kalaupun ada Belum lengkap Kebutuhan anak muda Banyak yang udah Mencoba untuk Approach ke anak muda Ada awalnya Tapi gak tau Bahasa mereka Gak tau mainannya Mereka apa Gak tau culture Anak muda itu apa Sehingga belum mungkin Belum ngeklik ya Alih-alih membawa mereka Untuk lebih Nyaman berhijrah Malah bikin gap Dan bikin mereka ill feel Sehingga kita coba bikin Namanya Tren hijrah Empat tahun yang lalu Mulai Mulai masif nih Gerakan-gerakan hijrah Bermunculan komunitas-komunitas Dengan nama hijrah Kata hijrah Mulai paling trending topic Dicari di google Orang bikin akun Dengan nama hijrah Itu banyak Ustadz-ustad mulai Jadi selebgram Akhirnya followers Para ustadz mulai naik nih Kenapa? Karena lagi nge-trend Hijrah itu lagi Nge-trend Sehingga followers Para ustadz itu naik Sekarang followers Para ustadz juga Sudah hampir Sama lah dengan followers Para entertainer Walaupun mungkin Kalau untuk yang kelasnya Apa Rafi Atau Syahrini Itu siapa lagi Yang di atas 20 juta Itu masih belum lah Masih butuh Setahun atau dua tahun lagi Tapi kalau untuk yang menengah Di bawah 10 juta Itu ustadz-ustad Ustadz udah mulai Agak-agak sama nih Dengan ustadz Abu Somad Yang udah hampir 9 juta sekarang Udah 8 juta sekian Kemudian ustadz-ustadz yang lain juga Kita udah saling Apa Saling mensupport Supaya ustadz ini mulai Aksis di sosial media Kenapa? Karena Hijrah itu udah menjadi trend Orang berlomba-lomba Untuk nge-following Ulama Ustadz Guru Dahi Nah ini Ini kita bentuk 4 tahun terakhir Dengan sebuah trend Namanya trend hijrah Akhirnya bermunculan Dengan nama-nama yang berpikir Muncul gerakan misalnya Baikers soleh Yang ada di Bali Kemudian bergerakan di beberapa daerah Di Pulau Jawa Muncul lagi Misalnya Haril hijrah Di Kontianak Muncul sahabat hijrah Muncul teman hijrah Muncul mantan hijrah Gitu Eh itu belum Bisa kayak dibikin Mantap Gak berhijrah Gitu kan Akhirnya ajak balikan sih Ini salah satu goalsnya Biar balikan Suruh hijrah dulu Artinya Kata hijrah itu sangat dicari Ini trend yang kita bikin Karena emang kita sadar banget Gak mampu membuat Pesan trend yang besar Tapi kita bisa Men-share Semangat kebaikan ini Semangat hijrah ini Justru dengan membuat trend Alhamdulillah anak muda Mulai Senang dengan hijrah Bahkan sekarang Teman-teman Selebriti juga mulai Ngebentuk komunitas Khusus mereka Yang udah pada hijrah Kemudian juga Teman-teman Atlet Kayak kemarin Habis Asian Games Teman-teman atlet Itu udah mulai Interesnya Mempersembahkan Medalinya Buat Sosial Ada yang ngasih Ke rumah teduh Yang istri saya kan Aktif di Bikin rumah teduh Untuk pasien kanker Gitu kan Bikin mereka Meng Apa Mengdedikasikan Prestasi mereka Buat ngebantu Pasien-pasien kanker Yang kurang mampu Bahkan Tahun lalu Kita pergi ke Kem pengungsi surya Yang ada di Turki Itu Kayaknya Untuk pertama kalinya Teman-teman state culture Anak skat dan BMX Ikut donasi Papan skat Buat Anak-anak Yang ada di Kem pengungsi Surya Ini untuk pertama kalinya Teman-teman dari State culture Kayak agak Apa Aware Tentang Konflik di Temur Tengah Konflik di Surya Dan di Palestina Sehingga mereka Mencoba untuk Ikut bantu Ikut support Ikut berhempati Dengan cara Menyumbangkan Papan skatnya Ada yang transfer Buang Bukan angkanya sih Yang kita lihat Tapi awarenessnya Kepedulian mereka juga Yang kita lihat Itu udah terbangun Lewat hijrah Terus belum lagi Nanti anak-anak taruh Di Bandung itu ada namanya Bandung Fighting Club Ini taruh bebas Nanti anak-anak supporter bola Dulu awalnya game motor Akhirnya mereka hijrah Sekarang malah Di XTC sampai ada nama XTC hijrah Gitu kan Kalau di Bandung Walaupun Saya kurang Sepakat Karena buat saya Teman-teman XTC Semuanya udah pada Berusaha untuk berhijrah Sehingga tidak perlu Dibikin satu Sekte baru di dalamnya Tapi ya Udah luar biasa Gitu Udah ada Pada hijrah Bahkan beberapa kali Acara Tabli Akbar Panitianya itu adalah Teman-teman motor XTC Mereka GBR Bahkan XTC Mereka Bisa barengan Di masjid Itu kan sesuatu banget Biasa di jalan Ya gitu deh Sekarang di masjid Ya gini Masya Allah berubah Gitu kan Ini hijrah Belum lagi nanti Teman-teman dari supporter bola Viking Boboto Jackmania Ini lagi kita usahain banget Gimana cara Mempersaudarakan Empat supporter bola Terbesar di Indonesia Aremania Bonek Viking Boboto Jackmania Viking Boboto aja Jumlah supporter bola Ada sekitar 2 juta Itu baru satu supporter ya 2 juta Orang Kebayang kalau misalnya Empat supporter bola Dengan kota-kota besar ini Mau barengan Tanding tetap tanding Bukan berarti Udah gak perlu tanding lagi Kita kan udah saudara Gak usah tanding lagi Gak sih Udah asik kan Tanding kan tetap tanding Nonton dengan baju masing-masing Cuman udah wise Udah lebih humble Gak ada lagi kejadian Kejadian yang kayak Beberapa waktu yang lalu Kita lihat di media Kayak gitu-gitu Ini pelan-pelan Lewat Trend hijrah Sampai Kemarin Alhamdulillah Kita juga bikin Event Crowd event Di Palu Recovery Mental Di Palu tuh Saya kasih judul Kolaborasi pemuda Panitianya siapa Pemuda Pancasila Panitianya Sapma Panitianya KNPI Kalau di Tanjung Pinang Kenapa kita kok Merangkul mereka justru Bukan aktivis Bukan organisasi dakwah Kayak 212 Karena yang ini Udah pada soleh Jadi kayaknya Gak butuh saya Mereka butuhnya Ustaz Rambu Soman Ustaz Rumarmita Yang bold lah Yang ilmunya Luar biasa Kalau saya mentrednya Teman-teman yang Lagi pengen balik ke Allah Cuman gak tau jalan Yaudah kita bareng-bareng Yuk Akhirnya kita ajak Yuk teman-teman Sapma Sama pemuda Pancasila Bikin event Crowd Di Palu Ustaz-Ustaz nanti tampil Tapi panitianya Anak-anak sapma Dengan baju loreng kuning Orennya Gitu kan Ini akhirnya mereka mulai Akrab dengan dunia dakwah Akhirnya bikin lagi Di Tanjung Pinang Sebelumnya bikin juga Di Toli-Toli Ini gerakan hijrah Nah apa motif Mereka dalam gerakan ini Kita gak bisa Mentred mereka dengan uang Karena mereka punya Lebih dari itu Kita gak bisa Mentred mereka dengan main Karena mereka udah puas Dengan main Bahkan sampai udah Gium Terus gimana Cara mentred mereka Kita mengembalikan Fitrah mereka Memperkenalkan Tentang konsep Islam Yang sangat Rahmatan al-alamin Konsep Islam yang luas Konsep Islam yang Bukan cuma Urusan dunia Tapi juga Urusan akhirat Sehingga Kalau udah Mengerti akhirat Meletakkan akhirat Di dunia Di dalam hati Maka itu akan Sangat mudah Untuk berdamai Contoh Gimana cara Urusan akhirat ini Bisa mendamaikan Masalah hidup kita Ketika Hasan dan Hussein Hasan dan Hussein Lagi ada Masalah Lagi kayak Bertengkar gitu Biasalah Kakak adik Bertengkar gitu ya Hasan dan Hussein Bertengkar Terus tiba-tiba Ada seseorang Menasihati mereka Dengan kata-kata Dari hadis nabi Kata orang ini Rasulullah bersabda Jika ada Di antara Dua orang yang Bertengkar Maka yang pertama Mengajak damai Maka dialah Yang pertama Masuk surga Ini yang Dinasihatkan Bepada Hasan Dan Hussein Jika ada Di antara Dua orang Yang bertengkar Maka yang pertama Mengajak damai Dialah yang pertama Masuk surga Sok Sekarang siapa Yang pengen Masuk surga duluan Akhirnya Hasan bilang Hussein maafin Aku yang Aku yang salah Aku yang salah Aku Aku Pokoknya aku Kamu gak salah Rame lagi Tadi kan udah rame Sekarang rame lagi Gara-gara Pengen duluan Minta maaf Karena pengen duluan Masuk surga Itulah Akhiran Belum lagi nanti Kisah Kisah yang lain Dimana Akhiran itu Bisa mengislah Kayak kisah Dua orang Laki-laki Jual beli tanah Ini kisah dari Hadis nabi Terkenal Dua orang Laki-laki Jual beli Tanah Si A Menjual Tanahnya ke si B Udah beli Udah beres Si B lagi Kayak bercocok tanam Gitu Kayak lagi ngebun Di 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 kebunnya Lagi nyangkul-nyangkul Nemu emas Di dalam tanah Yang baru dia Beli Nemu emas Akhirnya dia ambil emas Wah Masya Allah Ternyata di dalam tanah Yang saya beli ini Ada emas Pasti yang Penjualnya gak tau Ada emasnya Yaudah Saya balikin Datang Aja ke si A Aki Kan saya beli tanah Dari kamu Iya kenapa Saya kemarin gak sengaja Nemu emas Di dalam tanah Yang saya beli dari kamu Pasti kamu gak tau Kan ada emas Iya gak tau Yaudah ini saya kembalikan Emasnya kemana kamu Loh Kan saya udah jual Tanahnya ke kamu Iya Tapi kan kamu jual tanah Bukan jual emas Ya tapi kan saya Udah jual dengan apa Yang ada di dalamnya Tapi kan kamu gak tau Kan ada emas Ya gak tau sih Yaudah berarti Hak kamu Enggak gak Kalau saya udah jual Jadi hak kamu Enggak mas Saya gak mau ngambil Karena saya beli tanah Bukan beli emas Udah punya kamu Wajib Enggak gak punya kamu Rame Kebayang gak sih Rame karena gak mau emas Pokoknya saya gak mau Saya juga gak mau Terus Ya udah terserah kamu Pokoknya saya gak mau Dikasih emas Saya juga gak mau Ngambil emas Seorang lain Saya juga gak mau Dikasih emas Yang bukan hal milik saya Rame gara-gara gak mau Emas Nolak-nolak Kalau kita kan rame Salah ntar Ini punya saya Ini punya saya Gitu kan Ini punya kamu Enggak punya kamu Kan aneh ya Kok bisa ada yang Mertekan gini Sama kayak kita Jual beli apa Udah gitu Harganya Nauan Mas berapa harganya Oh ini Satu juta Oh satu juta Seratus boleh gak Enggak ah Mudahnya Seratus aja Yang jual Bener menurunin harga Yang beli naikin harga Pernah gak sih Kejadian kayak gitu Ini saya sama Kang Yusuf gitu ya Kam Saya bawa Ini Baju Sif Merch gitu ya Baju kaos Berapa usaha naganya Sebutlah misalnya 200 ribu Kata Kang Yusuf Boleh gak 250 ribu Ustaz Aduh Janganlah 150 ribu aja Enggak lah Ustaz Saya mau kasih 250 Enggak mu Saya mau kasih 150 Ini kan aneh ya Yang berjualan Malah ngurangin harga Yang membeli Malah nambahin harga Kurang lebih analoginya Itu kayak gitu Jadi yang beli tanah Pengen balikin emas Yang dia dapat Yang jual tanah Pengen Nolak emas Karena udah dijual Dengan tanah-tanahnya Akhirnya rame Dibawa ke pengadilan Ini kasus pengadilan pertama Yang unik nih Ada apa? Kata siang Saya dikasih emas Saya gak mau Oh Kamu Saya dapat emas Dan saya juga gak mau Terus gimana nih? Gak tau Pokoknya saya bilang Ini emasnya dia Enggak ini emasnya dia Emasnya dia Akhirnya rame lagi Di pengadilan Udah lah Hakimnya juga Hakim yang soal Beriman Takut kalau dia gak adil Dalam memutuskan perkara ini Nanti dia disidang Sama Allah Di padang masyarakat Di akhirat Bingung Hakimnya Akhirnya Yaudah lah gini aja Kamu punya anak? Punya Cowok Kamu punya anak? Punya Cewek Yaudah nikahkan Anak-anak dia Yaudah saya tanya dulu Ke anaknya Neng? Oh enggak nikah sama dia? Ya Aku sih terserah Cewek itu kalau bilang Terserah Ya iya Kalau dia menghindar Artinya minta dikejar Kalau kita following Jangan minta di fallback Udah mau di following aja Tuh udah keren Mereka gak akan pernah fallback Kecuali udah halal Jadi akhirnya nikah lah Sehingga emas ini Dijadikan sebagai Sebagai mahal Di antara mereka Dan menjadikan modal mereka Itulah Urusan di antara orang yang beriman Seharusnya tuh mudah Karena sifat orang yang beriman Kata Nabi SAW Hayyin layyin qari bin sahlin Hayyin layyin qari bin sahlin Salah satu di antara Makna sahlin itu Easy going Orangnya tuh gak gampang baper Orangnya tuh gak dendam Orangnya tuh gak nyimpen Orangnya tuh gak Gak mempersulit urusan Kenapa Karena yang dia hitung itu Bukan cuma dunia Tapi juga akhirat Bahkan ketika udah kayak gitu Allah lipat gandahkan Mah dunia Ini yang terjadi Makanya hijrah Ketika kita coba Munculkan sebagai sebuah tren Di Indonesia Kita mengajak Teman-teman itu Untuk lebih banyak Mikirin dua hal Satu tentang Bergantung kepada Allah Kedua tentang kehidupan Akhirat Itu materi hijrah Dan untuk kita Pribadi juga kayak gitu Ketika kita berhijrah Itu dua hal itu Pegangan kita banget Kalau kita gak pegang dua ini Pasti hijrahnya itu Gak akan lama Pasti balik lagi tuh Misalnya Hijrah Dari Hubungan yang gak halal Kepada Dua Antara hubungan halal Atau gak punya hubungan Kan ini pilihan ya Tadinya hubungannya Gak halal Pacaran Sekarang pengen hijrah Menghalalkan Tapi Belum siap Mertuanya belum Bisa ngasih jawaban Akhirnya Tidak ada hubungan Gak ada status apa-apa Nah Ini nih Kalau gak berpegangan Kepada dua hal tadi Gak akan kuat Pertama Yakin sama Allah Kedua Yakin bahwa Ini itu adalah Jalan yang terbaik Untuk kita di dunia Dan di akhirat Kalau kita pengen Hubungan kita kekal Sampai di akhirat Kayak gini caranya Kalau gak Gak akan kekal di akhirat Kalaupun bertahan di dunia Di akhirat gak akan bertahan Sehingga Kalau dia nyebutnya ini Cinta abadi Dunia dan akhirat Harusnya dia memilih jalan ini Hijrah dulu dia Hijrah nanti ada dua Jalan Mau dihalalkan Atau tidak ada hubungan Sama sekali Nah kalau gak berpegang Sama Allah Tidak akan berani Pegangannya Kalau gimana Kalau saya sih Bahasanya gini Coba kalau kita disuruh Pilih Lebih mending Dekat sama orangnya Atau lebih mending Dekat sama pemilik hatinya Mending mana nih Kan disuruh pilih Jangan satu dua Nih susah Ntar pilihnya Ntar ame Ganti A, B Satu dua susah Satu ustad Mame Dua ustad Mame juga Yaudah A, B Pilihan A Dekat sama orangnya Pilihan B Dekat sama pemilik hatinya Pilih yang ma Benar Kalau gitu Buat yang masih jomblo Sekarang pilihlah yang B Dekati pemilik hatinya Mungkin kita harus menjauh dari orangnya Putusin dulu sementara Eh Kita jadi temenan aja ya Kenapa Soalnya aku pengen jaga hati kamu Kok gitu sih cara jaga hati aku Ini namanya mematahin hati aku Enggak Karena hati kamu kan di tangan Allah Jadi aku pengen dekat ke pemilik hati kamu aja Oh gitu yaudah Aku terima Dekat ke pemilik hati Karena kan hati manusia di dalam gengkaman Allah kan Kita aja kadang-kadang tuh gak mampu loh Mengontrol hati kita sendiri Itu terjadi banget sama saya Sama Ustadz Maksudnya Ya Saya soalnya tuh bukan tipe istri saya banget Tapi dia komunikasi sama saya Karena bukan dia yang menguasai hatinya Tapi Allah Jadi saya gak minta dia ke orang tuanya Saya minta dia ke Allah Ya Allah Yang itu Jadi pas ketemu kita nih Dia bilang gini Dia bilang gini Please jangan yang itu deh Kalau saya Ya Allah yang itu aja Akhirnya kan kita kuat-kuatan doakan ya Ternyata begitu saya datang Lamar deh Yang bisa nolak Padahal saya tuh bukan tipenya dia banget Kenapa dia gak bisa nolak Ustadz Doanya langsung gitu ya Ya Allah yang itu aja Dia bilang jangan yang itu Ya Allah Ya Allah yang itu Jangan yang itu Akhirnya kalah zikir kalian Akhirnya jadi nih Pas udah jadiin Udah jadian Artinya udah akan Baru dia jelasin Sebetulnya kamu tuh bukan tipe aku Kok ngomong sekarang sih Iya Ada empat hal yang Ada pada diri saya itu Dia kayak Kayak pantangan banget Satu Orang Sumatera Karena mungkin buat orang Sunda Orang Jawa Kan orang Sumatera ini kayak Belak-belakan Terlalu apa gitu Strike Atau apalah Enggak Kurang lemes Kayak orang Jawa Orang Sunda kan Dia takut Padahal pas sudah dekat Oh ternyata Kamu Gitu deh Terus yang kedua Gak mau yang kulitnya Dov Dov Bukan dov 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 Oh kan eksertis Makanya saya Akhir-akhir ini udah agak Balas-balas ke laut Kayak gitu Karena makin dov kan Pulang-pulang Gak mau yang kulitnya Yang ketiga Gak mau yang Ustadz Kenapa Ustadz Ya pokoknya itu Yang keempat Apa lagi gitu Ternyata empat-empat Yang ada di saya Kenapa kamu mau Soalnya kamu punya yang kelima Apa Hati kamu Udah jadi deh Nanti nih Artinya Dekati deh Pemilik hati dia Nanti dia tuh gak berdaya Gak bisa ngapa-ngapain Saya punya cerita Temen saya Ini temen saya banget Di Bandung ya Sekarang udah sukses Dan saya gak akan nyebut namanya Walaupun ini bukan aib Sebetulnya Dia tuh Dulu Sebelum paham Sebelum hijrah Sempat pacaran Sama Seorang cewek Dari sejak SMA Mereka pacaran Kuliah pacaran Pas udah lulus Mereka pengen serius Pacaran udah lama Belum serius gitu ya Pengen serius Datanglah dia Si cowok ini ke Orang tua cewek Ngelamar ceritanya Ngelamar Saya pengen menghalalkan Putri bapak Dan seterusnya Ternyata ditolak Sama orang tuanya Kenapa Si cewek ini Mau didodohin Sama temennya Anak temennya Si bapaknya Akhirnya ditolak Bener-bener ditolak Udah ditolak Ayah aku Enggak dia Ya aku mah terserah Ayah aku aja Enggak beri Membantah Artinya ceweknya juga Udah nyerah Kan dia gak bisa Maksa ya Udah dia mundur Pelan-pelan Mundur teratur Tapi Enggak bisa move on Diem aja Ceweknya Nikahlah sama Anak dari Temennya Bapak dia Anak temen Bapak dia Ya gitulah Nikah nih Udah nikah Pas si ceweknya Hamil Kadarullah Suaminya Musibah Meninggal Suaminya Kena musibah Mending Meninggal Datang nih cowok Ke rumah sakit Untuk ngelayan Suami mantan dia Tapi Bener-bener Pengen berlangsung kawai Bukan mau bersyukur Dan dia Memang belum Move on sih Datang gitu Inhalillah Wainah Ilahi Rujur Hampir aja salah ngomong Alhamdulillah Kalau salah ngomong kan Inhalillah Sabar ya Neng Ya Udah Balik aja Udah gak ada apa-apa Udah gak Sabar ya Neng kan ada Udah aja beres Udah beres Masa idahnya kan Sampai ngelahirin nih Pas udah ngelahirin Masa idah Selesai Datang ngelamar Akhirnya diterima Oleh orang tuanya Sekarang udah Jadi suami istri Mereka dikasih Anugerah anak Beberapa orang Udah sukses juga Bisnisnya Udah bahagia Itu cara Allah Makanya ketika kita Kehilangan seseorang Jangan berhenti Kenapa Karena kita masih Punya pemilik orang itu Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Kehilangan pekerjaan Kehilangan seseorang Kehilangan apapun Minta sama Allah Diganti yang lebih baik Kalau kita masih Berpegangan kepada Dua tadi Allah Akhiran Kalau kita masih Berpegangan kepada Dua hal itu Allah dan Akhiran Allah artinya Keyakinan kita Akhiran artinya Gak ada yang sia-sia Kalau kita gak dapat di dunia Nanti dapat di akhiran Gak mungkin gak Karena by the way Di akhir itu gak ada jomblo Emang gitu hadisnya Tidak ada di surga Orang yang sendiri Kata Nabi Semua orang di surga itu adalah Berpasang-pasangan Dan punya keluarga Jadi kalau meninggalnya Masih jomblo Visa Ustaz Jomblo Visa Benillah Yang sangat istiqomah Istiqomah Menjomblo gitu Gimana Ustaz Nanti di akhirat Allah akan cari Untuk dia Pasangan yang sesuai Dengan dia Makanya Kalau kita pengen Dapat pasangan Yang kita banget Maka jadilah Seperti yang kita harapin Ini mintanya ke Allah Dan berharapnya di akhirat Tapi insya Allah Allah kasih dunia Dan akhirat Kalau yang kita harapin itu Adalah akhirat Dikasih dua Kalau yang diharapin itu Dunia doang Dikasih satu Ini motivasinya Termasuk dalam urusan pekerjaan Dalam urusan hidup Apapun Gak ada yang sia-sia Semuanya diganti Semua Allah Kayak misalnya Kita nutupin Aib orang lain Kata Nabi Siapa yang menutupi Aib saudaranya di dunia Allah tutup Aib dia di akhirat Siapa yang memudahkan Urusan saudaranya di dunia Allah memudahkan Urusannya di akhirat Siapa yang mengangkat Masalah saudaranya di dunia Allah selesaikan Masalah dia di akhirat Selalu deal-dealannya itu Tentang Akhirat Sehingga kalau akhirnya Jadi motivasi kita Kita akan sangat bersemangat Berkambal solih Karena kalau cuman dunia Motivasi kita Kita jadi hitung-hitungan Dan itu berat Kayak misalnya kita bantu orang Berharap suatu saat Dia akan bantu kita Itu pasti akan berat Hitung-hitungan kayak gitu Jadi kayak hutang kan Kalau gak dibayar kan Pernah punya uang Mutangin ke teman Terus gak dibayar Yang risau itu kita kan Bukan yang berhutang Kan suka gitu tuh ceritanya Yang meminjamkan uang Malah gak bisa tidur Yang meminjam uang Malahnya nyak tidurnya Kenapa bisa kayak gitu Karena kita berharap Dia balikin Tapi gak balik Balik nih duit Begitu kita butuh Datang ke dia Dia bilang maaf Maaf Terus aja maaf Bahasanya sih lembut Tapi uang gak balik Nah ini masalah nih Kalau kita berakatnya Hanya dengan dunia Jadi kayak kebaikan kita tuh Jadi hutang kepada orang lain Sehingga kalau dia belum bayar Kita bete Tapi kalau akatnya akhirat Coba dalam bank hutang nih Kata Nabi Orang yang ini hadis tuh Harus dilihat dari dua angle ya Angle Apa Satu dan dua Kalau misalnya angle satu Dalam hutang Apa Hutang pihutang tuh Angle orang yang memberi hutang Sama angle orang yang berhutang Itu dua-duanya ada nasihat Misalnya kalau orang yang berhutang Nasihatnya apa Hutang itu nanti akan dibawa Sampai ke akhir Ke akhirat Orang gak bisa masuk surga Bahkan orang yang meninggal Jihad di jalan Allah Gak bisa masuk surga Kalau dia belum bayar Hutangkan Berarti masalah akhirat kan Ini Yang berhutang Kalau yang menghutangkan Kalau yang menghutangkan Nanti hadisnya gini Siapa yang memberi pinjaman Kepada saudaranya Ini terjemah kurang lebihnya gini ya Siapa yang memberikan pinjaman Kepada saudaranya Sampai jatuh tempo Maka dalam waktu itu Setiap hari dia seperti bersedekah Sesuai dengan angka pinjaman tersebut Misal Saya Minjam uang ke teman saya Seratus ribu Saya bilang Eh aku pinjam uang dong Seratus ribu Buang apa ustad Ini mau beli Baju di Tokyo Lupa Bawa uang Yen misalnya Yaudah pinjamin dia Seratus ribu Dikonfersi ke rupiah Nanti pas sampai di Indonesia Saya bayar Yaudah Seminggu kan janjinya nih Seratus ribu Beli nih Baju Udah gitu Sampai ke Indonesia Berarti selama saya pinjam Dari hari itu Sampai saya bayar Di Indonesia Berarti setiap hari Dia dianggap Sudah bersedekah Seratus ribu Setiap hari Uangnya gak hilang Tapi pahalanya sedekah Kan keran ya Ini pentingnya Memutangkan orang Siap memberikan utang Salah satu cara cerdas Bersedekah itu Jangan keluarin semuanya Utangin Ntar balik lagi kan Sampai Senin 200 ribu Walaupun Kalau sedekah juga Sebetulnya balik Cuman kan logika kita Kadang-kadang suka Yang kelihatan Nah Seratus ribu Setiap hari Selama tujuh hari Berarti dia udah bersedekah 700 ribu Begitu saya bayar Baru berhenti sedekahnya Nah ketika tujuh hari Saya bilang lagi ke dia Eh maaf ya Aku belum sempat transfer nih Boleh gak minta waktu 3 hari lagi Oh yaudah gak apa-apa Satai aja Berarti sejak hari itu Setiap hari dia bersedekah lagi 100 ribu Pas udah 3 hari beres Eh aku baru bisa bayar 50 ribu nih 50 ribu lagi Tunggu seminggu ya Berarti sejak hari itu Setiap hari dia sedekah 50 ribu selama seminggu Dan seterusnya Sampai hutannya lunas Ini artinya Kalau akadnya cuman dunia Kita pasti akan bete Kita akan ngeluh Kita akan sebel Kita akan sakit hati Kita gak bisa tidur Karena uang kita belum balik Tapi kalau akadnya akhirat Ketika belum balik Kita masih bisa berdamai Oh Alhamdulillah Berarti saya masih punya Kesempatan sedekah Belum dibalikin Ya gak apa-apa Berarti sedekah Selama kita belum butuh-butuh amat Dan kita tahu orangnya Emang orang yang bertanggung jawab Cuman belum bisa balikin uang kita Karena belum dapat duit gitu Orang yang kurang mampu Orang yang membutuhkan Kita bantu dia Terus dia belum bisa balikin duit kita Kita anggap ini lagi Bersedekah untuk dia Walaupun pada akhirnya Uang itu akan dibalikin Kepada kita secara utuh Tetap selama masa Masa Tenggak itu Kita dianggap bersedekah Seangka utang Yang kita berikan Ini motivasi Jadi damai Gitu juga ketika kita Di sosial media Dibully Pernah dibully Di sosmed Saya pernah dua kali Sempat heboh kan Gara-gara Salah ngomong Dan menurut saya Itu gak fatal Salahnya Karena niat saya Gak kayak gitu Kan saya ngefans banget Sama Syedah Aisyah kan Makanya Saking saya ngefans sama Aisyah Saya ngasih nama anak saya Kan Aisyah Anak pertama Aisyah Kemudian Mariam Kemudian Yahya Yahya Ayyash Kemudian Mutia Kemudian Ertugrul Saya ngasih nama anak saya Semuanya dengan nama Tokoh Ustaz anaknya berapa Ya segitu deh Saya ngasih nama anak saya Dengan nama tokoh Kok bisa gitu Saya gak suka nama Googling Karena nanti malah Aneh gitu Saya punya teman saya Sebetulnya namanya bagus Orang Sunda Namanya Cecep Kan Cecep itu kaset deh Ganteng kan Keren kece gitu Kece Kecep Cecep Maksa Namanya Cecep nih Pergi ke Mesir Pergi ke Mesir Daftar jadi Mahasiswa Al-Azhar Ditanya sama orang Mesir Isma K Nama kamu siapa? Cecep Orang Mesir kan gak bisa bilang ce Zai Ba'rok Gimana cara bacanya Cecep Yaudah Ship Ship Kasih Ship Ship Dalam bahasa Arab Artinya Sendal Jepit Lala Ship 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 Lama gitu kan Saya tuh suka nama Walaupun nama cecep Aset Itu bagus sih Cuma ketika ditaruh di bahasa Arab Mungkin orang Arab gak biasa aja baca itu Nah saya seneng dengan nama-nama tokoh Makanya saya kasih nama anak saya Aisyah Karena saya ngefans sama Sayyidah Aisyah yang keren banget Smart Gaul Kalau ada orang yang menganggap Mengatakan Aisyah gaul itu menghina Berarti dia udah menjat semua anak gaul Sebagai orang yang Apa Salah Sebagai pendosa Padahal gaul itu gak dosa loh Bahkan Mumin yang bergaul Lebih baik daripada mu'min yang tidak bergaul Apa hadisnya? Al-mumin Al-lagi yukhali tunas Wa yasbir ala Aza'um A'udhamu ajran Minal mu'min Al-lagi yukhali tunas Wa la yasbir ala aza'um Mumin Yang bergaul dengan manusia Dan bersabar atas gangguan mereka Itu lebih besar pahawanya daripada mu'min Yang tidak mau bergaul dengan manusia Dan tidak bersabar atas gangguan mereka Jadi buat saya Gaul itu positif Karena dakwah saya juga ke anak nongkrong Anak main Anak gaul Tiga segmen anak muda kan Anak nongkrong Anak main Anak gaul Tiga-tiganya Saya menganggapnya positif Kecuali ada hal-hal yang berlebihan Anak nongkrong bisa juga berlebihan Nongkrongnya sambil minum Anak main juga bisa berlebihan Mainnya sambil membuka aurat Gaulnya juga bisa berlebihan Belanjanya kebanyakan Tapi gak semua anak nongkrong Anak main Anak gaul itu negatif Jadi kita gak bisa menggunakan kata gaul Sebagai kata yang berkonotasi negatif Itu karena ada gap culture Jadi kita kayak shock dengan diksi baru Sehingga ustad-ustad atau teman-teman aktivis Yang udah lama di masjid Kayak alergi gitu dengan kata gaul Kalau saya kan memang main Dan sejak saya kulir di Cairo juga Saya udah main Saya nongkrong Makanya teman-teman Cairo pas tahu dawah saya Segmentnya anak muda Mereka bilang Kamu emang dari dulu kayak gini Jadi kayak gak ada yang mengherankan sih Emang dari dulu Agak-agak kurang jelas gini Saya di al-Azhar Ngambil jurusan tafsir Sampai dengan jurusan al-Azhar Cuma beda Beda angkatan Tapi interestnya bukan ditafsir Di movement Di harokah Di pergerakan Makanya pulang ke Indonesia Saya bikin pergerakan ke muda hijrah Jadi Aisyah anak gaul Maksud saya tuh emang Temannya banyak Cewek-cewek Madinah tuh nanya-nya Kalau Vicky tuh ke Aisyah Karena Aisyah tuh anaknya brilliant Smart kayak gitu Nah ini sesuatu yang positif Dengan bahasa anak muda Saya ga nyebut Aisyah perempuan Nyebutnya cewek Tapi buat sebagian orang yang terbiasa kaku Mainstream Kata cewek ini kesannya kayak negatif Kurang menghormati Padahal buat kita kan cewek itu akrab kan Kalau perempuan Perempuan Wanita Kan kaku ya Kayak acara drama wanita gitu kan Kalau cewek gitu Eh cewek gitu Berarti tuh Itu cewek-cewek itu berarti Kayak saya ngomong ke Kakak-kakak saya tuh cewek Itu hal yang akrab Ini hanya masalah Bahasa kaum Bilisani Kaumin Bahasa kaum Saking ngefans ya saya sama Aisyah Saya kasih nama anak saya Aisyah Orang Turki ngomong Aisyah tuh Aisyah Kalau ngomong Halimah Halimeh gitu kan Kayak orang Petawi ya Kalau ngomong Khadija Khadijij Ada yang bilang Khadija kok DJ Orang Mesir juga bilang Khadija tuh Khadija Jadi bukan DJ yang Ya saya juga bahkan Di beberapa kali acara konser Tablik kita Konser da'wah kita kan Menyebutnya konser Karena emang Kayak di mix gitu Biar lebih gimmick Dan entertainnya Berdapat Kita pakai DJ Nyanyi lagu Indonesia Pakai DJ Indonesia Pusaka pakai DJ Ibu Petawi pakai DJ Bahkan DJ Profesional Yang kita coba Ajak bareng Tujuannya apa Biar DJ ini hijrah Awalnya dia ikut acara kita tuh Karena profesionalitas kan Dibayar Ikut aja Tapi kan di acara kita tuh Ada selatau banget Di lapangan Dengan 20 ribu orang crowdnya Udah gitu Ada muha sabah Nangis Akhirnya DJnya ikut nangis Dia bilang Udah 6 tahun Saya gak sholat ustad Ini kali pertama Saya sholat Saya ngeklik banget nih Akhirnya Dia wakafkan Dia hadiahkan Apa kayak Infak membuat dia Bayarannya dia tuh Fee dia tuh buat Untuk dakwah Saya gak mau dikasih fee Saya pengen Support dakwah ini Dengan memampuan saya Nge-DJ Akhirnya DJnya apa Laku Indonesia Raya Kan kalau pakai iringan DJ Lebih heboh gitu kan Kayak lebih kolosal gitu Begitu masuk Zreng DJnya main Indonesia Indonesia Pusaka Kan itu dapat banget Akhirnya nasionalismnya dapat Dan juga Agamisnya juga dapat Itu cara dakwah kita Emang kayak gitu Jadi Gak semua harus dilihat Dari angle Negatif Gak mungkin lah Saking saya suka sama Aisyah Saya kasih nama anak saya Aisyah Kan gak mungkin kan Ada sih Ada gak sih orang Gak sih nama anak Dengan nama orang yang paling dia benci Dek namanya siapa Firaun Kok namanya Firaun Iya soalnya Papa aku benci banget Nama Firaun Jadi kasih nama aku Firaun Kan gak mungkin lah Terus panggilnya Fir Fir Kan gak mungkin kan Jadi gak mungkin lah Jadi Ali bin Abdul Talib juga Punya anak Namanya Lalu kita berpegangan kepada dua hal tadi Insya Allah Kita akan lebih tough Akhirnya kita bisa survive dalam masalah kita Gimana pegangannya Contoh Kayak cerita yang saya sering share di Youtube Empat bulan yang lalu Saya kehilangan motor Baru beli Harganya 21 juta Ada lah Gak usah disebut Meraknya gak di endorse kan 21 juta Baru beli 3 bulan Ilang Saya taruh di Karpot Rumah Gerbangnya digembok Malam jam 1 Subuh-subuh saya keluar Gerbangnya udah kebuka Motor saya udah gak ada Saya langsung Keliling-keliling Di daerah dekat-dekat rumah Nyari ada Siapa tau ada yang lagi dorong motor saya Gak nemu Akhirnya saya balik lagi ke rumah Saya doa Allahumma Ajurni fi musibati Wakhruf li khayrun minha Ya Allah Beri saya pahala dalam musibah saya Dan beri saya ganti yang lebih baik daripadanya Gampang kan berpegang sama Allah Beri saya ganti yang lebih baik daripadanya Jadi kalau udah hilang satu motor Saya minta diganti motor yang lebih bagus Ternyata benar Aku tergantung persangka hambaku Kepadaku Akhirnya seminggu kemudian Allah ganti dengan motor Baru harganya 31 juta Lebih bagus daripada yang pertama Yang remnya udah ABS Yang bagasinya udah luar lemari Gede banget Yang joknya lebih lebar Cuma saya agak kurang nyaman juga Pake motor dengan rem ABS Pelayu kalau lagi boncang istri Jadi kan pas merah gak berasa gitu Apaan sih Terus Dua bulan kemudian Allah ganti lagi Sampai lagi Satu motor lagi harganya Kurang-kurangnya 46 juta Motor baru 46 juta Ini saya lagi nunggu Jangan-jangan muda kasih motor yang Trium 300 juta Kok bisa gitu Ustaz Karena Allah tuh bener-bener Kalau kita minta ganti yang lebih baik Itu diganti Tenang kan pas ada musibah Saya tuh kalau lagi ada musibah Bukan minta musibah Ya Allah Musibahin dong Jangan minta Kalau udah terjadi Ini kesempatan kita nih Jadi kalau Allah ambil Satu nikmat dari kita Itu artinya Allah pengen ganti yang lebih bagus Sehingga kalau kita kehilangan Satu nikmat hidup Coba berbaik sangka Oh berarti saya mau dapet yang lebih bagus nih Kayaknya ini udah gak cocok nih Aksesoris ini buat saya Mau diganti yang lebih bagus Kayak handphone Saya pernah pakai handphone Misalnya S7H Samsung ya Pada masanya tuh lagi beli Belilah S7H Setahun kemudian Teman saya datang Ngomong gini Ustaz Saya minta deh S7nya Ustaz Kenapa minta Saya ganti sama S9 Kok bisa gitu Ya soalnya saya pengen pakai handphone Bekasnya Ustaz Biar berkah Maksudnya handphone dengan nomernya Ya enggak lah Handphone doang Nomernya Semua foto-fotonya Transfer lagi dong Ke handphone yang baru Saya ganti dengan S9 Kata beliau Mana S9nya Dia bawa S9 Masih segelan Nih Bu Ustaz S7nya saya minta Oh ya boleh-boleh Makasih ya Dia ambil handphone saya Saya malah bilang Makasih Kenapa Karena saya yakin Diganti dengan yang lebih Baik Yang memorinya lebih gede Yang kameranya Kamera Cocok buat pencitraan Soalnya foto kamera depan Pasti Wah Ustaz jadi putih Oke S9 gitu kan Jadi Kenapa saya Diambil harta saya Oleh teman saya Saya malah bersyukur Karena saya yakin Itu mau diganti Dengan yang lebih baik Kenapa kalau Allah Ambil harta kita Kita malah meluk Karena kita tidak yakin Ketika Allah Mengambil harta kita Artinya Allah Pengen membalikan Dengan yang lebih baik Dari apa yang sudah diambil Ini berpegang kepada Allah Berpegang kepada akhirat Artinya apa Kalau Allah Tidak ganti di dunia Pasti nanti Dia ganti di akhirat Dan kita kadang lebih butuh Itu di akhirat Daripada di dunia Karena kebutuhan Kita di akhirat itu Tinggi banget Di dunia kita lapar Di akhirat Lebih lapar lagi Di dunia kita haus Di akhirat Lebih haus lagi Haus yang gak tertahankan Di dunia kita stres Di akhirat Lebih stres lagi Saking stresnya Akhirat apa Bahasa Al-Quran Hari ketika Seorang anak kecil Menjadi beruban Itu bahasa Al-Quran Hari ketika anak kecil Beruban Saking stresnya Kan faktor Yang menyumbahkan orang Jadi beruban itu kan dua kan Biologis Karena faktor usia Dan karena terlalu banyak pikiran Mungkin stres atau apa Nah selain kebijaksanaan sih Kalau dalam Islam Tapi yang jelas Allah menggambarkan Stresnya kehidupan Akhirat itu Terutama di Padang Masya Dari sejak Terjadi kiamat Itu sampai anak kecil itu Rambutnya beruban Jadi kalau kita di dunia Ngerasain stres Ada hari-hari yang kita Kayak ngerasa Kok hatik banget Di hari ini ya Jadwal saya kok Tied schedule banget Misalnya Saya pengen istruannya Gak ada waktu Senggang ya Gak bisa weekend ya Gak bisa liburan ya Itu di akhirat kita Akan lebih dahsyat dari itu Kalau di dunia Kita pernah ditinggalin Tanpa alasan Agak berat ngomongnya nih Curhatnya sama kita Jadinya sama orang lain Kan Itu gimana gitu Misalnya Kalau kita di dunia Pernah ditinggalin Di akhirat Bukan hanya ditinggalin Oleh satu orang Tapi semua orang Semua orang meninggalin kita Jadi apa yang kita Pernah rasain di dunia Dengan tahu kesahnya Nanti kita bakal rasain Yang lebih dahsyat Dari ini Di padang masyar Lebih dahsyat Di dalam kubur Sehingga Kita juga butuh bekal Di sana Seperti kita butuh di dunia Gimana caranya Biar kita gak stress Butuh hiburan Gimana caranya Biar jalannya tuh Gak capek Butuh kendaraan Gimana caranya Biar gak kepanasan Butuh ruangan yang berhasa Yang ngadem Kalau di Indonesia Ngademnya ke Alfamar Di domara Aduh panas lah Masuk Alfamar Akhirnya nyari-nyari Udah selesai Gadem Keluar Gak jadi beli Pengalaman Dikit Jadi kita butuh Tempat yang ruangan berhasil Karena panasnya luar biasa Butuh apalagi Butuh teman Di dunia mungkin Kita butuh teman Dengan keluarga Dengan orang-orang Yang mencintai kita Dan kita mencintai mereka Di akhirat juga butuh itu Dan salah satu Di antara teman Yang akan menolong kita Di akhirat Seperti mereka menolong kita Di dunia Orang yang saling mencintai Karena Allah Orang yang saling mencintai Karena Allah Kayak sekarang nih Saya datang ke Jepang Alhamdulillah Saya keluar negeri Beberapa negara itu Allah mudahin Lewat teman-teman yang soleh Karena gak kebayang Saya pergi ke Jepang sendiri Gak ada yang kenal Disini saya kenal Kang Yusuf Makanya kayak Saya berharap Kang Yusuf Betar di Jepang Jangan pulang dulu Biar saya bisa pulang balik Karena pas ke Jepang Kalau saya kebayang Teman saya tuh Beberapa kali Datang ke Jepang Karena gak ada yang kenal Itu Itu capek banget loh Belum lagi kayak Apalagi kalau mereka Gak pakai travel ya Kayak backpackeran gitu Datang ke Jepang Taksi dari bandara Ke hotelnya aja Udah habis 1 juta Belum lagi nanti Cari makanan Half foodnya susah Gak tau dimana Mau belanja yang murah Gak tau dimana Kayak gak ada Guide dan recommended Banget sama sekali Akhirnya bingung Akhirnya gak efektif Saya pernah di Thailand Di Bangkok Sebetulnya bukan lagi Ada talim Lagi jalan aja Bang Yusuf Jalan aja ke Bangkok Hari pertama itu Krik-krik banget loh Kenapa Kita tuh bingung Ini makannya apa ya Cari yang agak India-India-Pakistan Gak ada Karena kayak Kalau India-Pakistan Turki itu kan Biasanya halal nih Gak nemu Akhirnya kita makan Nasi putih Sampai untungnya Bawa Kayak Apa Kayak Sambal Teri gitu kan Tidak 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 Tidak